Intro Kita ngusung konsepnya itu homemade Italian cooking Jadi kita mau buat restoran Itali tapi benar-benar homemade Yang seperti rumahan, seperti masih di Itali Dari suasananya mungkin kita ngusungnya homie Jadi orang bisa santai lah, gak harus fine dining, gak harus ribet untuk datang kesini Jadi berasa kayak di rumah Mungkin dilihat dari ornamen-ornamen kita, pajangan-pajangan kita itu memang seperti layaknya di rumah aja Kita ngusungnya homemade, jadi chef sekaligus ownernya itu kan orang Itali Jadi apa yang dia bawa dari Itali itu, apa yang rasanya itu, cita rasanya dia bawa dari Itali, masih pure Kemudian untuk makanannya sendiri, kita kasih yang terbaik dari pilihan-pilihan bahan-bahan yang terbaik Kita buat semuanya dari fresh ingredients Kita mulai dari starters ya, kita dari appetizer Itu kita ada crostini Crostini itu ciabatta bread, itu rotinya Itali Atasnya dikasih topping Kalau kita punya crostini platter, jadi satu platter itu ada beberapa macam dari crostini Ada yang isinya octopus, ada yang isinya chicken liver, kemudian tomat, pomodoro ini Tadi sih dessertnya ada red velvet sama ada sorbet, isinya ada 10 gitu Makanannya enak banget, tadi makan spaghetti citara, sama minumannya ada blueberry lemonade, geren banget Enak dan nggak terlalu tajem ya rasanya, maksudnya kalau misalnya kita bandingin sama makanan yang biasa kita makan, makanan Indonesia kan biasanya rasanya tajem Ini tuh yang khas Itali gitu, rasanya tuh mild gitu Saya rasa sih cukup terjangkau ya Kita mulai start dari 30 ribu hingga 200 ribu yang termahal Jadi saya rasa dengan bawa uang ya let's say 200 ribu pun sudah bisa menikmati makanan kami gitu, citar rasa Itali Pulang kerja atau weekend, karena tempatnya enak buat ngobrol, jadi kita betah untuk berjam-jam ada disini Saya tiap disini kayaknya selalu sampai tutup sih, sampai nunggu kursi-kursinya diangkatin, karena kita selalu nikmatin suasananya kalo disini Kalau misalnya mau hangout sama temen-temen tuh kayaknya paling enak lah, karena tempatnya nyantai ya, jadi nggak terlalu kayak resmi-resmi banget gitu, terus nggak terlalu rame, dan makanannya enak banget Untuk pemirsa di rumah yang pengen nyobain masakan Itali dengan citar rasa yang masih khas Itali Tetapi dengan suasana yang nyaman, dengan lokasi strategis dan harga yang masih terjangkau, saya sarannya untuk datang ke konfisium